Di Dampingi PJ Ketua TPPKK Sinje Cotrus Miati, Penjabat Bupati Sinje TR Fasul Fala turun memantau proses pengerukan kanal di sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Sinje Utara Sabtu pekan lalu. Normalisasi berupa pengerukan ini salah satunya dipusatkan di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biringere, tepatnya di belakang Tribun Alun-Alun Sinje Bersatu. Menurut PJ Bupati, pengerukan ini penting dilakukan mengingat beberapa hari terakhir ini Kabupaten Sinje kerap dilanda hujan lebat hingga mengakibatkan sejumlah lokasi tergenang banjir. Dalam proses pengerukan ini, PJ Bupati mengerahkan sejumlah pihak seperti TNI dan beberapa OPD yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Selain itu, PJ Bupati juga menerjunkan satu eskavator mini untuk mempermudah jalannya proses pengerukan ini. Normalisasi ataupun pengerukan renase dan tanah dalam langkah untuk mengakibatkan tergenangnya air di musim hujan. Ini titik rawan juga Pak Bupati untuk di Alun-Alun? Di sini yang Alun-Alun, ini sering kalau hujan lebih daripada dua jam akan mengakibatkan tergenangnya air. Jadi sudah kita normalisasi, kita harapkan tidak ada lagi tergenangnya air atau banjir untuk tempat setelah ini. Ini melibatkan siapa Pak Bupati? Ini melibatkan dari TNI, dalam hal ini Kodin, Kisah Kajajaran, Pak Lurah, Kedamatan, ada dari BDBD, ada dari Satu Bupati, dan Denggar, dan PLHK. Selain pengurukan kanal, dalam kesempatan ini juga dilakukan pemangkasan pohon untuk menghindari pohon tumbang saat hujan datang, disertai angin kencang. Besar harapan PJ Bupati Sinjai seluruh pihak tanpa terkecuali dapat berkolaborasi menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di sembarang tempat yang dapat mengakibatkan tersumbatnya aliran air.